Oi wak wakku selamat datang di channel gue yang penuh dengan tai tai dan tai Oke di video kali ini aku akan merangkumkan atau menceritakan alur cerita dari anime yang berjudul Jigoku Raku Mulai dari episode yang pertama guys sampai episode yang terakhir Jadi video kali ini bakalan sangat panjang guys yang berdurasi 1 jam lebih Oke gimana keseruan alur cerita anime Jigoku Raku sampai episode 1 sampai episode yang terakhir Jangan kemana-mana dulu kita langsung gas karena kita gak banyak basa-basi Langsung saja kita gas ke alur ceritanya let's go Terima kasih telah menonton! Awal cerita memperlihatkan ada seorang laki-laki yang sedang mau dieksekusi Namun Al Gojo yang melakukan itu malah tidak mampu memenggal kepala anak itu Bahkan pedang Al Gojo sampai patah Anak ini ternyata sudah sangat banyak membunuh orang di masa lalunya Anak ini adalah karakter utama di serial anime ini yang bernama Gabimaru Dia lahir di desa Shinobi Iwagakure yang juga sudah mempelajari teknik pembunuh sejak lahir Bahkan Gabimaru bisa menggunakan ninjutsu Yang lebih parahnya lagi Gabimaru saat dibakar hidup-hidup tidak mati Apalagi menderita Ya walaupun dia juga pengen mati dengan sikap bodoh amatnya ya guys ya Sejak lahir orang tua Gabimaru sudah dibunuh oleh kepala desa Ya walaupun dia tidak tahu alasan dibunuhnya orang tuanya dia Gabimaru ditangkap karena dirinya dikianati kelompoknya Kemungkinan itu juga ulah kepala desa Gabimaru terlihat juga dieksekusi oleh tarikan kedua sapi Namun usaha itu juga sia-sia Julukan Gabimaru adalah Gabimaru si Hampa Pria Hampa tanpa darah atau air mata Monster yang membunuh 20 orang sebelum ditangkap Eksekusi selanjutnya adalah Gabimaru direbus hidup-hidup menggunakan kuali yang berisi minyak Tapi itu semua juga sia-sia Setelah eksekusi itu Gabimaru dibawa untuk melakukan eksekusi lainnya Sepertinya ini akan menjadi eksekusi terakhir Ale Gojo yang melakukan itu adalah Yamada Asaimon Sagiri Gabimaru yang merasa akan terbunuh tangannya tiba-tiba resflek sendiri Lalu dia sadar bahwa dia tidak mau dibunuh disini Karena terlihat Gabimaru sangat peduli bahkan cinta ke istrinya Oh iya sedikit informasi ya guys Istri Gabimaru adalah anak kepala desa yang telah mengkhianati Gabimaru Sekaligus telah membunuh orang tua Gabimaru Gabimaru yang terus mengayunkan pedangnya demi melawan Ale Gojo Dia mengingat semua kenangan bersama istrinya Dan juga ada adegan yang kalian suka ini guys Setelah mengingat masa lalunya Sagiri tiba-tiba menunjukkan surat pengampunan resmi yang berasal dari kesyogunan Yang berisi kejahatan apapun akan diampuni Bahkan ini bisa melindungi Gabimaru dari syogun Dan tidak ada satupun yang bisa melukai Gabimaru lagi Bahkan istrinya Cuma Gabimaru harus melakukan syarat-syaratnya Yaitu dia harus pergi ke dunia sana Maksud dunia sana ini adalah tanah yang penuh kesuburan Dan kegembiraan tanpa ada rasa sakit Yaitu Pulau Shinsekyo Tempat itu sangat indah Dan juga ada nyanyian yang entah berasal dari mana Biasanya pulau ini dijuluki juga dengan pulau surga Di sana juga terdapat ramuan keabadian Namun sudah terlalu banyak orang kesana Tapi mereka tidak pernah kembali dengan selamat Gabimaru yang sangat ingin bertemu lagi dengan istrinya Mengiakan syarat dan melakukan itu semua Demi bertemu lagi dengan istrinya Namun orang gendut tai ini yang tidak setuju dengan semua Langsung bersiap membunuh mereka berdua Gabimaru yang ingin pergi langsung mengeluarkan ninjutsunya Setelah mengalahkan mereka semua Gabimaru pun bertekad akan mendapatkan ramuan keabadian itu Serta kembali dengan selamat demi istri tercintanya Episode pertama pun berakhir disini Nah gimana nih kita lanjut episode kedua gak nih Tapi sebelum kita lanjut Alangkah baiknya Teman-teman subscribe dulu lah ya Dan jangan lupa juga di like juga video ini Oke jadi gue biar lebih antusias dan semangat lagi Untuk membawakan episode Ataupun alur episode keduanya ya guys ya Dan tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita gas episode keduanya Let's go A few moments later Diperlihatkan Sagiri yang ingin menjadi Al Gojo Seperti ayahnya yang memenggal kepala orang tanpa sakit Di saat Sagiri tumbuh dewasa Serta memulai hal itu Dia belum bisa melakukan eksekusi tanpa rasa sakit Yang dimana Sagiri masih merasa ragu bahkan takut untuk melakukan itu Namun dia masih tetap ingin menjadi Al Gojo Seperti ayahnya itu Scene kembali ke waktu sekarang Memperlihatkan banyak sekali pidana mati Yang berkumpul untuk bisa mendapatkan ramuan abadi Terlihat ada juga Shogun yang memerintahkan seleksi ini Dia bernama Tuan Tokugawa Nariyoshi Banyak dari mereka yang melakukan kejahatan Seperti Perampok yang sudah membunuh 30 orang Pembakaran berantai Pembunuh sekutu sendiri Dan masih banyak lagi Kasus yang mengerikan ya guys ya Beberapa saat kemudian Semua terpidana disuruh melepaskan penutup mata Kemudian diperlihatkan sesuatu Yaitu Semua yang melihat ini kaget Ya aku juga pribadi sih kaget ya guys ya Yang ternyata ini adalah satu-satunya orang yang kembali dari pulau itu Dan tiba-tiba saja tumbuh benjolan di wajahnya Bahkan meledak seperti sekarang Yang nampaknya ada bunga-bunga di wajah dan di seluruh tubuhnya Salah satu terpidana tidak mau pergi karena merasa akan mati sia-sia Namun tiba-tiba saja Seseorang pengawal mengatakan Sesampai mereka disana Mereka akan didampingi oleh seseorang pengawas Kalau misalnya mereka bersikap seenaknya di pulau itu Mereka akan langsung dipenggal Namun sebelum mereka mendarat di pulau Mereka harus mengurangi jumlah dengan cara membunuh yang lainnya Terlihat banyak banget orang-orang yang mati Seseorang yang bernama Aizen Mengatakan bahwa Sagiri tidak cocok dengan misi ini Apalagi dia seorang wanita Bisa saja Sagiri akan terbunuh di pulau itu Sagiri sejak dari kecil Dia dibully karena semua menganggapnya Sebagai anak pembunuh dan calon pembunuh Tiga orang tahanan yang ingin melarikan diri Langsung ditebas oleh Sagiri Ya walaupun dia merasa sangat takut ya guys ya Terlihat Gabimaru tiba-tiba berada di depan Shogun dan pengawal Dia mengatakan apa tidak ada cara lain selain membunuh Namun pengawal yang tidak menerima permintaan Gabimaru Langsung menyuruh tahanan untuk membunuhnya Serta siapapun yang bisa membunuhnya akan langsung dikirim ke pulau itu Ataupun pulau surga Karena Gabimaru tidak mau dibunuh Dia langsung melakukan Gabimaru yang sudah membunuh beberapa orang mengatakan Sambilan melihat ke arah Sagiri Yaitu Aku akan banyak pikiran setelah melakukan ini semua Sagiri yang mendengar itu langsung mengerti Bahwa bukan kekuatan untuk tidak takut membunuh yang dia butuhkan Tapi tekat untuk memikul beban ketakutan itu Dan nyawa yang sudah kurenggut Dengan tidak sadar Sagiri meneteskan air tai Eh 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 tebang Maksudnya air mata ya guys ya Ah waku jangan serius-serius amat lah Dan akhirnya yang terpilih melakukan misi itu adalah Yang pertama Raja Bandit Aza Cobei Kedua Pedang Naga Tamiya Gantek Susai Ketiga Pemburu Seratus Keiun Gila Empat Nurugai Dari Sonka Kelima Horubo Si Doa Pembunuh Kelima Shinobi Pelarian Gabimaru Si Hampa Keselanjutnya Akaino Si Pelacur Kanibal Selanjutnya Kunoichi Yuzuriha Sembilan Moro Mokia Si Murta Yang terakhir adalah Raksasa dari Zen Rokurota Dan 10 orang inilah yang akan dikirim ke Pulau Surga Masing-masing dari mereka akan ditemani oleh Al Gojo dari Klan Yamada Lalu perjalanan mereka untuk mencari ramuan keabadian pun dimulai di Pulau Shishengkyo Ataupun Pulau Surga Cerita dimulai dari perkataan Gabimaru ke Sagiri yaitu bahwa ramuan keabadian itu memang ada Karena kepala desa Gabimaru meminum ramuan itu Dan dia melihat sendiri bahwa kepala desa tidak bisa mati di saat tubuhnya ditusuk dengan puluhan senjata Dan nama ramuan itu adalah Tokijiku no Gagunomi Judul episode ketiga adalah Kelemahan dan Kekuatan Terlihat suasana pulau ini sangat indah Bahkan bisa dibilang kalau ini seperti di dalam surga Gabimaru mengatakan dia merasa syarat yang diberikan kepadanya sangat konyol Kenapa dia harus diikat segala Makanan yang diberikan pun cuma sedikit Bahkan petunjuknya pun sangat tidak memungkinkan Namun Sagiri yang melihat Gabimaru melepaskan ikatannya langsung menyuruh mengikatnya kembali Kalau tidak Sagiri akan langsung membunuhnya Di saat Sagiri sedang mengikat tali di tangan Gabimaru Tiba-tiba saja Dengan santainya Gabimaru bangun seperti tidak ada kejadian apa-apa Ternyata yang menyerang Gabimaru adalah Kuin si terpelintir Kuin dulunya adalah seorang biksu Namun saat masa latihannya dia malah mencintai senjata Bahkan dia sudah mencuri seratus senjata dari prajurit lainnya Kuin yang merasa mendapatkan lawan yang sangat kuat Langsung bersemangat untuk menguji semua senjata yang dia miliki Kuin berencana untuk membunuh semua orang yang datang ke sini Dan mencari ramuan itu perlahan-lahan Namun seperti yang kita tahu bahwa Gabimaru yang tidak ingin dibunuh Demi bisa kembali lagi ke istrinya Langsung mengatakan Aku bunuh saja kamu Kuin Kuin langsung menyerang dengan beberapa senjatanya Ya walaupun Gabimaru terlihat sangat santai Dan juga Sambilang melepaskan ikatan talinya Gabimaru yang berhasil menerbangkan Kuin dan semua senjatanya langsung menyerang Dan ini bisa dikatakan bahwa senjata makan tuan ya guys ya Namun Kuin masih bisa bangkit serta semangatnya pun membara Demi membunuh Gabimaru Namun akhirnya Kuin malah mati dengan sangat mudah Yang bikin herannya lagi Gabimaru mengalahkannya dengan tangan terikat guys Algojo yang mengawasi Kuin langsung ingin pulang Namun sebelum pulang dia memberitahukan bahwa semua orang yang dikirim ke sini Sudah saling memburu satu sama lain Dan juga ada yang bekerja sama walaupun itu hal yang palsu demi keselamatan masing-masing Lalu Algojo juga mengatakan situasi akan berubah dalam beberapa jam Scene berpindah memperlihatkan Rokurota yang lapar langsung membunuh Aizen serta memakannya Aizen ini kalian bisa lihat kesombongan dia ini parah wak Bisa lihat tuh di episode kedua ya guys ya Langsung aja cek di deskripsi ya Nanti klik aja di linknya Ada aku taruh disitu ya guys ya Dia sangat sombong parah nih Tapi dia mati duluan cowok Terlihat beberapa orang terus mati Dan Algojo ini lanjut mengatakan Kalau kalian berkurang langsung akan dikirim yang lainnya Bahkan Shogun Tai sudah melakukan kontak dengan Iwagakuri Iwagakuri ini adalah desa si Gabimaru ya guys ya Gabimaru yang mendengar ini kaget Setelah Algojo itu pergi Gabimaru secara tiba-tiba melakukan Gabimaru dan Sagiri langsung beradu pedang Alasan Gabimaru melakukan ini adalah Kalau Iwagakuri mendarat di pulau ini Semua akan terbakar habis Jadi Gabimaru harus cepat menemukan ramuan itu Serta membunuh Sagiri agar tidak ada penghalang dan pengganggu baginya Saat-saat pertarungan mereka Sagiri merasa takut dan ragu untuk membunuh Dan juga Gabimaru merasa hal yang sama Lalu Gabimaru mengingat perkataan istrinya Yaitu Kalau kamu masih punya perasaan untuk tidak membunuh Maka turuti saja perasaan itu Sekilas juga memperlihatkan masa lalu Gabimaru yang sedang mau membunuh Namun orang itu mengatakan Jangan bunuh dia Karena dia masih punya anak dan istri Dan disini Gabimaru sedikit mengetahui Bahwa dia punya kelemahan Saat pertarungan mereka Gabimaru punya kesempatan untuk membunuh Namun dia masih ragu Bahkan pedang Sagiri patah Pertarungan yang sengit ini Akhirnya Gabimaru bisa menumbangkan Sagiri Namun disini Gabimaru tidak bisa membunuh Sagiri Dan bisa dipastikan bahwa Gabimaru adalah orang yang punya hati yang sangat baik Sagiri mengatakan bahwa itu bukan kelemahan Tapi itu adalah keberanian sejati Perkataan Sagiri mengingatkan Gabimaru ke istrinya Yang sangat sama atas perkataan istrinya dulu Dalam hati Sagiri mengatakan Karena berkatmu aku bisa menghadapi perasaanku ini Lalu terakhir Sagiri mengatakan bahwa Gabimaru yang sekarang bukanlah Gabimaru yang dulu Udah mirip seperti lagu ya guys ya Lagu apa? Kalian tau gak? Aku yang dulu ya gitu lah ya Scene berpindah terlihat seseorang tahanan Disengat oleh kupu-kupu berwajah manusia Lalu hal yang mengejutkan pun terjadi Tidak terduga ini adalah pulau yang aneh Bahkan sangat mengerikan ya guys ya Sampai-sampai terdapat makhluk di luar nalar Cerita dimulai dimana memperlihatkan Masa lalunya Tamiya yang dijuluki sebagai naga pedang Tamiya diundang oleh seseorang bangsawan yang bernama Tatsumi Untuk mengajak Tamiya menjadi perwiranya Di saat mereka berbicara Bangsawan ini malah menghina kemampuan Tamiya Namun Tamiya yang emosi langsung menebas gerbang pintu di sana Kembali ke masa sekarang Tamiya yang mengatakan dia ditangkap karena diincar oleh klan bangsawan itu Oh iya nama pengawal Tamiya ataupun Al Gojo itu bernama Yamada Asaimon Fuchi Tamiya berencana untuk membunuh semua pesaing Lalu mencuri ramuan itu pelan-pelan Ternyata Tamiya juga punya ide yang sama seperti Queen Kalau kalian mau tahu siapa Queen itu Teman-teman bisa langsung cek aja episode ketiga Linknya ada di deskripsi ya guys ya Judul episode keempat adalah Neraka dan Surga Gabimaru terlihat sedang melawan monster yang sangat mengerikan Bahkan monster ini mirip seperti ikan Namun tangannya seperti biksu Gabimaru yang berhasil melukai monster itu langsung mengingat aturan Shinobi nomor kelima Jangan melawan musuh yang tidak dikenal Di saat Gabimaru mau kabur Tiba-tiba saja monster ini menyerang dengan sangat brutal guys Suasananya pun makin panas Terlihat banyak monster aneh bermunculan Gabimaru yang melihat ini langsung mengeluarkan ninjutsunya Lalu langsung membunuh satu persatu monster itu Setelah itu Gabimaru melihat Sagiri dalam bahaya Dia langsung bergegas untuk menyelamatkan Sagiri Namun Gabimaru yang tidak bisa bergerak di saat sudah menyelamatkan Sagiri Monster itu langsung menyerangnya Namun sebelum serangan itu mengenai Gabimaru Tiba-tiba saja Al Gojo dan tahanan lainnya datang Nama tahanan ini adalah Yuzuriha Dia juga seorang ninja seperti Gabimaru Yuzuriha mendekati Gabimaru Serta merayunya dengan mengajak Gabimaru untuk kerjasama Nama kedua Al Gojo ini adalah Yamada Asaimon Genji Dan juga Yamada Asaimon Senta Yuzuriha mengatakan Kita bisa bekerjasama walaupun kita tidak saling percaya Gabimaru bakalan mendapatkan keuntungan dari kerjasama ini Yaitu informasi yang sangat penting Yuzuriha mengatakan yang lebih berbahaya di sini adalah Serangga yaitu kupu-kupu berwarjah manusia Yuzuriha memanfaatkan Moru Makia Untuk mendapatkan informasi ini dengan cara Membujuk Makia Serta menguji cobanya lewat Makia Sedangkan gelabang tidak ada masalah selama diabaikan Mereka cuma makan daging yang sudah mati Gabimaru bertanya Kenapa dia memberikan informasi sepenting ini Yuzuriha mengatakan bahwa dia ingin hidup Apalagi dia masih sangat muda dan cantik Pertanyaan terakhir yang dilontarkan oleh Gabimaru adalah Apa yang dia lakukan ke Makia Yuzuriha mengatakan dengan tatapan serius Bahwa dia tidak melakukan apa-apa Dan apabila Gabimaru mengetahuinya dia bisa langsung mati Lontar dari Yuzuriha Dan singkatnya mereka pun menyetujui kerjasama ini Namun tiba-tiba saja Sagiri pingsan Lalu diperlihatkan sedikit ke masa lalu seseorang Seseorang Algojo yang bernama Toma berhasil menjadi perwakilan klan Cuma dalam waktu satu bulan saja Terlihat Toma mendapatkan pekerjaan pertamanya Yaitu mengeksekusi kakaknya sendiri Yaitu Chobei Disinilah dimulai gimana Toma dan kakaknya bisa sampai ke pulau surga Yang dimana kita tahu bahwa ini adalah permintaan dari Shogun Melalui surat yang diberikan Mereka berdua dulu sudah hidup dengan sangat menderita Namun si kakak yang mudah memahami kondisi Bisa dengan mudah menjadi bos bandit Namun di suatu hari mereka dikepung Bos bandit menyuruh Toma lari Dan dia percaya bahwa Toma akan menyelamatkannya Terlihat Toma dan kakaknya dikepung Namun yang bikin herannya lagi Monster-monster ini bisa berbicara layaknya manusia biasa Choubei yang emosi dengan keadaan ini Langsung membunuh semua monster itu Disini Choubei juga berniat membunuh semua pesaing Dan akan mendapatkan ramuan keabadian Bahkan Choubei berencana meminum ramuan itu untuk dirinya sendiri Wah kayaknya Choubei ini bakalan dapat pertarungan Dengan si Gabimaru nih di akhir Tapi gak tau juga sih Karena niat si Choubei ini ngeri nih Chou Ya gimana pendapat kalian? Coba dulu komen di bawah ya Di awal cerita memperlihatkan Mimpi Sagiri yang dimana Ayah Sagiri menatapnya dengan tatapan aneh Setelah itu Sagiri pun terbangun Saat Sagiri terbangun dia langsung bergegas mengecek tahanan Namun yang bikin Sagiri bingung Para tahanan malah santai Bahkan Yuzuriha sempat-sempatnya tidur di pulau yang sangat berbahaya ini Sambilan makan Gabimaru mengatakan Bahwa sebenarnya dia telah mengecek pulau ini Gabimaru mempelajari pulau ini adalah floranya Spesiesnya beragam Tapi sebagian besar tumbuhan bisa ditemukan di daratan utama Yang membuat Gabimaru penasaran adalah Ada beberapa bunga menyerupai samurai yang sudah menjadi bunga Gabimaru menyimpulkan bahwa jika sebagian besar tumbuhan di pulau ini adalah dari manusia Sedangkan Senta mengatakan patung-patung ini mirip seperti tokoh Buddha ataupun Tau Apa ada teknologi untuk membuat patung batu ataupun tanah liat di pulau ini Jika ada, siapa yang membuatnya? Seolah-olah kita telah dilemparkan ke dalam semacam mandala yang gila Apalagi monster yang sudah kita kalahkan sangat mirip dengan manusia Namun kenapa mereka bisa hidup padahal di dalam tubuh mereka tidak ada organ sama sekali Semua orang terdiam saat mendengar ini semua Sin berpindah ke seseorang Al Gojo yang bernama Yamada Asaimon Teza Dan juga tahanan yang bernama Nurugai Terlihat mereka berdua lagi berusaha kabur dari pulau itu Namun saat di laut mereka berpikir bahwa mereka menemukan kapal kesyogunan Tapi hal sebaliknya pun terjadi Yaitu kapal-kapal kesyogunan yang berusaha pergi dari pulau itu Di saat mereka berusaha lari Nurugai mengingat masa lalunya Terlihat Nurugai mengajak kelompok yang sepertinya mereka sedang mencari rakyat Emishi Emishi ini adalah singkatnya suku yang tidak patuh kepada kesyogunan guys Di saat kelompok ini datang ke desanya Mereka malah membunuh semua penduduk Tapi Nurugai saja yang dibawa hidup-hidup ke penjara Dan disinilah dia bisa mendapatkan tawaran yang sama Yaitu mencari ramuan keabadian Kembali ke masa sekarang Mereka berdua malah bertemu dengan Al Gojo yang bernama Kisho Kisho terlihat sudah sangat mengerikan Sepertinya Kisho ini juga berusaha melarikan diri ya guys ya Nurugai yang sudah pasrah Dia menganggap ini adalah sebagai hukuman langit Karena sudah membunuh kakek dan penduduk desanya Tiba-tiba saja Surugai langsung diserang oleh monster Namun Tenza yang peduli kepadanya Langsung menangkis serangan monster menggunakan tangannya Tenza akhirnya bisa menyadarkan Nurugai Dengan apa yang sudah dia lakukan Lalu mereka bekerjasama untuk menuju ke sebuah perahu yang ada di sana Beberapa saat kemudian terlihat mereka berhasil kabur Namun mereka malah tetap kembali ke pulau itu Fakta terungkap apabila ingin kabur dari pulau ini Mereka harus menemukan arus yang benar Apalagi pulau ini sudah dikelilingi banyak monster dan juga kapal-kapal yang sudah rusak Tenza dan Nurugai memutuskan untuk mencari rekan Agar bisa kabur dari pulau ini bersama-sama Saat malam tiba terlihat Gabimaru dan juga Sagiri lagi mengobrol Di sini ternyata Gabimaru sangat mengkhawatirkan dengan keadaan dan juga luka yang Sagiri dapatkan Gabimaru juga mengatakan bahwa Sagiri sangatlah kuat Bahkan lebih kuat dari dirinya Apalagi Gabimaru mengatakan bahwa dia punya hutang budi atas Sagiri Sagiri yang mendengar itu semua langsung tersentuh hatinya Saat paginya tiba terlihat Genji menyuruh Sagiri untuk pulang Namun Sagiri mendolaknya Karena dia ingin memilih hidupnya sendiri tanpa diatur oleh orang lain Genji yang emosi pun langsung menyerang Sagiri Namun Sagiri bisa menghindarnya serta mengambil pedang Genji Namun di tengah-tengah itu hal mengejutkan pun terjadi Terima kasih telah menonton Memperlihatkan masa lalunya Rokurota yang sedang makan dan juga menyusun batu Yang sepertinya dengan susunan batu yang dia letakkan untuk membayangkan pembunuhan yang dia lakukan Melanjutkan cerita di masa sekarang Saat Genji diserang dia sempat mendorong Sagiri untuk menyelamatkannya Rokurota lalu menyerang kembali Namun tiba-tiba saja Gabimaru datang dan langsung menendangnya Gabimaru yang merasa bahwa mata Rokurota seperti iblis yang sudah menemukan mangsanya Serta dalam situasi ini bakalan susah untuk kabur bersama-sama Dan Gabimaru pun memutuskan untuk membunuhnya Tapi pertanyaannya gimana Gabimaru bisa mengalahkan dia Apalagi kemungkinan dia sekuat prajurit Iwagakurei Rokurota langsung mencabut pohon dan melempar ke arah Gabimaru Di sana juga terlihat Yuzuriha dan juga Algojunya Gabimaru meminta bantuannya karena mereka sudah membuat perjanjian kerjasama Tapi seperti kita duga Yuzuriha malah menolaknya dan mengatakan bahwa Gabimaru yang bertarung Dan dia yang mengumpulkan informasi Saat diserang Gabimaru tidak boleh kena serangan tangannya Bisa-bisa kalau terkena itu dia bisa langsung mati Gabimaru yang tidak tinggal diam langsung mengeluarkan jurus ninjanya Tapi itu semua tidak berarti sama sekali Sin kembali ke Sagiri yang berusaha menutupi luka itu Serta seniornya mengatakan bahwa dia sekarang mengerti jalan yang dipilih oleh Sagiri Lalu memberikan pedangnya untuk Sagiri agar Sagiri menebas kepala Rokurota Di tengah-tengah pertarungan Gabimaru tiba-tiba saja Sagiri datang Dan mereka pun bekerja sama Yuzuriha mengatakan bahwa apabila mereka mati kita tinggal lari saja Mereka berdua berniat memenggal kepalanya Tapi hal itu terlalu tinggi serta mereka memutuskan untuk berpencar Demi bisa menebas kepala Rokurota Sagiri yang berusaha menebas kakinya tidak mempan Karena menurut Sagiri dia terlalu agresif Sagiri juga mengatakan bahwa kita harus membuat dia berlutut Agar bisa dipenggal dalam satu kali tebasan Gabimaru menjawab bahwa itu sangat sulit Namun tiba-tiba saja Di saat Rokurota menyerang lagi Sagiri langsung berlari untuk menyelamatkannya Di tengah-tengah serangan itu Sagiri mengubah pelan-pelan emosinya menjadi kekuatan Dengan hal itu semua dia berhasil menangkis serangan yang Rokurota lancarkan Serangan demi serangan bisa ditangkis oleh Sagiri Terlihat Gabimaru yang sekarat langsung bangkit dan mengatakan bahwa dia memiliki ide Tapi ini sangat ekstrim Gabimaru langsung menyerang dengan seluruh ninjutsunya dengan brutal Sampai-sampai hutan terbakar Serta Yuzuriha dan Al Gojunya malah melarikan diri Ternyata tujuan asli Gabimaru adalah membakar hutan Supaya asap keluar Dengan asap itu bisa membuat Rokurota lemah di seluruh tubuhnya Lalu mudah ditebas Saat Rokurota lemah Sagiri kemudian bersiap-siap untuk memenggal kepalanya Namun Rokurota tetap berusaha menyerang Tapi Gabimaru menghalangi itu Dan menahan Rokurota dengan sekuat tenaga Rokurota mengingat masa lalunya yang dimana dia tidak pernah merasa kenyang Sampai-sampai memakan daging manusia Bahkan dia juga tidak mempunyai teman serta dibenci oleh semua orang Di akhir Sagiri mengatakan bahwa sekarang tidak ada lagi yang membencimu Dan beristirahatlah dengan tenang Terlihat senior Sagiri yaitu Genji juga sudah tewas Lalu mereka memutuskan kabur karena kobaran api semakin mendekat Saat berada jauh dari kobaran api Mereka melihat banyak monster yang mendekat ke arah kobaran api itu Gabimaru mengatakan kita juga harus ke sana Serta mengikuti monster itu Kemungkinan bahwa itu akan menjadi petunjuk untuk menemukan ramuan keabadian Saat mereka menuju ke arah sana mereka malah bertemu lagi dengan Yuzuriha Tapi mereka malah menemukan sesuatu yang bikin kita semua merinding chok Yaitu sebuah desa Apa mungkin pertapa pernah tinggal disini? Ataupun pertapa itu masih berada disini guys Gimana menurut kalian? Scene berpindah ke Choubei Disini adiknya menjelaskan apa itu pertapa Pertapa adalah manusia super berdasarkan filosofi Shengxian Kebanyakan dari mereka berwujud manusia tua Dan menguasai jurus misterius Dikatakan mereka juga abadi Kemungkinan mereka berada di pulau ini Seharusnya yang tinggal disini bukan para monster Melainkan pertapa Namun tiba-tiba saja Choubei mendengar sesuatu Lalu bergegas ke sana Disana mereka malah menemukan dua orang yang lagi bercinta Nah yang jadi misterinya sekarang guys Apa mungkin itu adalah pertapa guys Seorang laki-laki dan perempuan ini Tapi yang dimaksud tadi adalah kebanyakan orang tua Tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa mereka masih muda Tapi ini masih menjadi misteri guys Gue juga penasaran Chou Itu merinding gue Chou Gimana tadi dengan kalian Makin soro aja Gue agak sabar menunggu kelanjutan untuk episode ketujuhnya Chou Makanya bantu yuk support channel ini Dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share Agar gue makin semangat lagi Ataupun antusias untuk bikin video-video selanjutnya Dan episode keenam pun berakhir disini Melanjutkan episode keenam Yang dimana Choubei dan adiknya melihat ada orang yang lagi mantap-mantap Tapi orang itu yang mengetahuinya langsung marah Sampai-sampai wujud wanitanya berubah menjadi laki-laki Dan bersiap membunuh Choubei dan juga adiknya Berpindah ke Gabimaru Terlihat ada seseorang yang mengintip mereka Judul episode ketujuh adalah Bunga dan Persumbahan Gabimaru yang sadar ada yang mengawasi mereka Langsung mengejar orang itu Di saat Gabimaru berhasil menangkap anak itu Tiba-tiba saja datang monster menyerang Gabimaru Sepertinya guys Monster ini emang sengaja menyelamatkan gadis itu Gabimaru yang melihat gadis itu kabur lagi Langsung bergegas mengejarnya Mungkin gadis itulah yang akan menjadi petunjuk dari pulau ini Serta Sagiri juga menyusulnya Terlihat Gabimaru dengan mudahnya dibanting Sagiri yang melihat itu langsung mengatakan Bahwa mereka cuma ingin berbicara Dan tidak ada niatan untuk menyakitinya Tapi tiba-tiba saja Monster tadi diperlihatkan sudah di kalahkan Dan mereka semua berkumpul kembali Dan memikirkan apa yang harus dilakukan Tapi hal yang mengagetkan pun terjadi Monster kayu itu ternyata bisa berbicara Dan mengatakan untuk melepaskan gadis itu Dan dia akan mengantarkan mereka ke desa Serta memberi tahu tentang informasi ramuan keabadian Terlihat desa seperti kota hantu Apalagi kabutnya sangat tebal guys Nama monster ini adalah Hoko Dan gadis ini adalah Mei Mereka sudah hidup ratusan tahun di pulau ini Tapi Hoko mengatakan bahwa Seribu tahun yang lalu tidak seperti ini Sampai mereka di rumah Hoko Mereka langsung disajikan dengan pemandian air panas Minuman bahkan makanan juga disiapkan Hoko pun mulai menjelaskan Tempat ini disebut dengan kotaku Tempat tinggal para dewa Yaitu Shin Sengkyo Ramuan keabadian itu ada Legenda tersebut telah diturunkan sejak zaman kuno Dalam legenda kami menyebutnya Tan Polo ini terbagi tiga daerah Pantai dan hutan adalah daerah Eishu Desa ini adalah daerah Hoju Sedangkan Tan berada di Horai Terletak di kabut di pusat pulau Bukti bahwa kalian akan percaya bahwa itu ada Saat kalian ketemu dengan Tuan Tensei Dia tidak bisa mati Dan tak pernah menua Siapapun yang ke pulau ini Tuan Tensei akan memusnahkan semuanya Termasuk kalian Kata Hoko Tensei adalah orang paling penting di pulau ini Dan sosok yang memerintahkan Shoshin Shoshin ini adalah raksasa yang menyerang Gabimaru dan yang lainnya Waktu tiba di pulau guys Dan menghukum para pendosa Tapi manusia yang menerima hukuman takkan hanya mati Mereka akan terlahir kembali sebagai bunga yang indah Nyawa yang sudah berubah menjadi bunga Agar menjadi sumber dari Tan Atau Ramuan Keabadian Beberapa saat kemudian Terlihat Gabimaru lagi membersihkan semua lukanya Dan serta Sagiri membantu Mei Untuk tahu cara perawatan diri Yang simpelnya guys Seperti ibu yang merawat anaknya Sekilas Gabimaru mengingat Momen saat dia dimandiin oleh istrinya Dan istrinya berpesan Kalau Gabimaru capek istirahatlah Karena besok kamu akan berperang dengan kehidupan Dan kamu harus hidup dengan bahagia Kata istri Gabimaru Selesai mandi Gabimaru mengatakan ke Mei Kalau kamu malu akalu kamu Kamu tidak perlu memikirkan itu Dan kamu akan terlihat lebih cantik Apabila tampil apa adanya Dengan perkataan itu Terlihat Mei mulai menyukai Gabimaru Bahkan Mei mulai akrab dengan Gabimaru Awal cerita memperlihatkan masa lalunya Tenza Yang dimana dia selalu dihina Ditinggal di tempat yang kumuh Orang tuanya tidak mau memberinya makan Tapi dia melakukan apa saja demi makan Kecuali membunuh Suatu hari Di saat dia sedang memukul orang Tiba-tiba saja datang seseorang Al Gojo Yaitu Sion Dan menangkapnya Judul episode ke delapan adalah Murid dan Guru Tenza dan Nurugai Terlihat berjalan di pinggir pantai Namun tiba-tiba saja muncul seseorang yang Sepertinya dia dari langit guys Orang ini juga berubah dari wanita menjadi pria Sepertinya ini orang biru seperti Tengen guys Ya kalau misalnya kalian penasaran siapa Tengen itu Bisa langsung lihat episode sebelumnya Mereka berdua yang merasa orang ini berbahaya Langsung melarikan diri Tapi hal itu tidak mudah dilakukan guys Orang ini dengan mudah bisa mengejar Dan menyerang mereka Bahkan saat dia ditebas pun Matanya bisa pulih dengan sangat cepat Tenza yang berencana kabur Langsung melakukan Walaupun mereka sudah lari Sangat jauh Tetap saja bisa dikejar oleh orang itu guys Di satu arah terlihat seseorang melempar pedang Dan tepat terkena Dan memutuskan leher orang yang abadi itu guys Dan ternyata itu adalah gurunya Tenza Dan gurunya menyuruh mereka lari Walaupun matanya tertutup Sion masih dengan sangat bebas bergerak Dengan mengandalkan indera penciuman Dan pendegarannya Sion terlihat sangat khawatir dengan muridnya Tapi hal yang mengejutkan pun terjadi Sion malah bertanya kepada Tenza Kenapa dia melindungi kriminal ini Hal ini melanggar aturan mereka sebagai Al-Gucu Sedangkan Sion sendiri sudah membunuh kriminalnya Karena menggodanya Sion mengatakan Beri alasan kenapa kamu menyelamatkan kriminal ini Aku akan mengeksekusinya tergantung dari jawabannya Tenza mengatakan bahwa Nurugai tidak bersalah Namun Sion yang tidak mau mendengarkan alasan itu Terus-terusan berdebat dengan muridnya Singkat cerita guys Sion yang mengingat perkataan Tenza saat masih kecil ya itu Menolong orang itu gak jelas banget Sion pun memutuskan menerima alasannya Lalu mereka bertiga memutuskan Berkerjasama demi keluar dari pulau ini Tapi tiba-tiba saja Tenza yang emosi karena gurunya terluka Langsung mengeluarkan jurus pamukasnya Lanjut tentang masa lalu Tenza Sion berkata alasan dia memungut Tenza Yaitu dia mau menolong seseorang Dan dia merasa ada potensi di dalam diri Tenza guys Saat berlatih Tenza marah karena merasa Dia tidak ada potensi sama sekali Apalagi untuk menolong orang yang penting dalam hidupnya Tenza memutuskan untuk berhenti Namun gurunya punya syarat yaitu cukup satu kali serangan Dimanapun itu asalkan mengenainya Kalau Tenza bisa melakukan itu Dia bebas kapan saja berhenti Singkat cerita Tenza yang belum berhasil melakukan hal itu Langsung berangkat pulang tanpa dengan pikir panjang Saat Tenza berangkat pulang Dia malah bertemu dengan Al Gojo Lalu dia mengajak Tenza jalan-jalan untuk terakhir kalinya Al Gojo ini menceritakan bahwa Sion dulunya punya adik perguruan yang sama dengan Tenza Bahkan dia juga memutuskan hal yang sama Seperti yang dia lakukan hari ini Tapi sayangnya adik perguruan itu yang bernama Tesshin Malah melakukan kejahatan Lalu harus dieksekusi langsung oleh Sion Tapi Sion yang tahu bahwa itu adalah Tesshin Dia tidak bisa mengayunkan pedangnya itu Namun karena Sion adalah seorang Al Gojo Mau tidak mau dia harus melakukan tugasnya Sebelum Sion berhasil menebas kepala muridnya Sion mendengar jelas kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Tesshin Yaitu Guru maafkan aku Mulai dari saat itulah Sion mulai menolong banyak orang Termasuk juga Tenza Singkat cerita Akhirnya Tenza kembali Dan meminta Sion untuk melatih dia dari awal Sampai dia menjadi kuat Kembali ke masa sekarang Setelah terkena serangan yang sangat fatal Dan merasa bahwa dia akan segera tewas Tapi hal yang tidak tersangka pun terjadi Tenza melakukan ini demi gurunya dan Nurugai Agar mereka bisa kabur Dan bertekad menolong mereka Walaupun dia harus tewas Singkat cerita Tenza berhasil di kalahkan Walaupun monster itu sangat kerepotan Nurugai dan Sion sangat terpukul Apa yang sudah terjadi Sion bertekad akan membalas Apa yang monster itu lakukan kepada muridnya Terima kasih telah menonton Di awal terlihat Senta berusaha keras mempelajari tentang pulau ini Sampai kepalanya mengeluarkan asap Di saat semuanya sudah tidur Gabimaru sempat bertemu dengan Senta Dan Senta berkata Bergerak sembarangan sebelum memiliki pengetahuan minimal Itu berbahaya Apalagi kalau Tuan Ten Sen yang menjaga ramuan itu Bakalan lebih berbahaya lagi Dengan egois Gabimaru malah tidak mau membuang-buang waktu Cuma untuk pengetahuan itu Judul episode ke sembilan Dewa dan Manusia Terlihat Gabimaru pergi sendirian menuju ke arah Horai Di tengah perjalanan Gabimaru mendengar suara aneh Bahkan melihat makhluk seperti manusia kayu Yaitu Hoku Anehnya mereka tidak bergerak Dan terlihat seperti lagi berdoa Gabimaru yang sudah tahu kondisi berbahaya tetap melanjutkan perjalanannya Namun gadis kecil yang bernama Mei terlihat mengikuti Gabimaru Saat Gabimaru sampai di depan pintu Horai Tiba-tiba saja muncul seseorang Dan serangan pertama pun dimulai Serangan demi serangan dilakukan satu sama lain Di sini Gabimaru akhirnya tahu bahwa orang inilah yang dimaksud oleh Hoku Gabimaru mengeluarkan ninjutsunya sampai-sampai orang ini terbakar habis Tapi hal itu percuma Malahan Gabimaru lah yang terkena serangan balasan yang mengerikan Duel sesungguhnya antara Dewa dan Manusia pun dimulai Serangan terus dilakukan Gabimaru juga terus memikirkan cara untuk mengalahkan Dewa tersebut Ninjutsu sudah dia gunakan Apalagi teknik pembunuh lainnya Tapi tetap saja hasilnya gagal Gabimaru mencoba menendang di dada bagian bawah Dengan serangan itu Orang itu seperti merasakan kesakitan guys Bahkan dia kembali lagi ke wujud wanitanya Kemungkinan ini akan menjadi salah satu petunjuk Untuk bisa mengalahkan seorang Dewa ataupun Pertapa ini Dewa yang emosi langsung melakukan Gabimaru terlihat terpojok Serta mengeluarkan banyak darah Di saat Gabimaru mau jatuh Dia langsung mengingat istrinya Dan langsung maju tanpa memikirkan luka yang dia dapat Yang Gabimaru pikirkan cuma tak boleh berhenti bergerak Lalu berkata Aku akan kembali ke sisi istriku Apapun yang terjadi Aku harus kembali hidup-hidup Meski mata dan hidungku terkoyak Aku harus kembali hidup-hidup Meski mati-matian Aku harus kembali hidup-hidup Jika seranganku melebihi kapasitas regenerasinya Setelah mendapatkan serangan yang sangat kuat dari Gabimaru Tiba-tiba saja Dewa ini berubah menjadi bentuk seperti bunga guys Bahkan sampai mengeluarkan aliran listrik Gabimaru yang menerima luka yang cukup parah Malah berpikir Apa ini cuma mimpi Hal yang dia alami beberapa hari yang lalu Seperti mimpi buruk Sekilas malah terlihat Gabimaru terbangun Dan meniteskan air mata Dan bersyukur karena ini cuma mimpi Saat istrinya menyajikan teh Gabimaru malah tersenyum Dan berkata Walaupun ini cuma mimpi Aku senang karena bisa bicara denganmu Mungkin aku tak bisa kembali ke rumah Aturan Shinobi nomor 20 Jika kau berada di ambang kematian Kau harus memeras habis kehidupanmu Untuk memberikan luka fatal pada musuh sebelum mati Saat kematian Gabimaru di ujung tantuk Secara tiba-tiba muncul Mei Untuk menolong Gabimaru Saat pagi tiba Segiri sangat mengkhawatirkan kondisi Gabimaru Dan berniat mencarinya Hoko juga sependapat dengan itu Apalagi sepertinya Mei mengejar Gabimaru Lontar Hoko Saat di jalan Hoko memberitahu bahwa Tencent adalah salah satu dari tujuh pertapa Shin berpindah ke tujuh orang yang disebut dengan pertapa Mereka disini memulai pelaporan Tentang manusia yang datang ke pulau ini Salah satu dari mereka menyerang orang yang bertarung tadi dengan Gabimaru guys Karena sudah membiarkan dia kabur Dan orang yang berada di pantai juga dia biarkan kabur Informasi lain ternyata Berubah menjadi dewa Dan membelah menjadi tujuh bagian Fugen Asuku Fuku Ratna Nyoi Manju Dan juga Jundei Dulu semua penghuni pulau berwujud manusia termasuk aku Mereka berumur panjang melebihi manusia normal biasa Desa juga makmur Tapi itu cuma sampai seribu tahun Tubuh kami perlahan-lahan berubah menjadi pohon Dan aku juga akan bernasib sama dengan mereka semua Hoko lanjut berkata lagi Ini adalah putriku Dan dialah yang pertama kali berubah wujud di keluarga ku Horai adalah tempat istirahat terakhir bagi para arwah Tuan Tencent adalah dewa yang memilih Siapa yang bisa masuk ke dalam Horai Kami tidak boleh membengkang dirinya Kemudian kita beralih dulu ke sisi Gabimaru yang sudah sadar Dan terlihat Mei masih pingsan disana Namun tiba-tiba saja muncul kriminal lainnya Judul episode ke sepuluh Yin dan Yang Awal cerita melanjutkan episode yang ke sembilan Yang dimana mereka berdua sama-sama mau menyerang Tapi sebelum itu terjadi Mereka memperkirakan apa yang akan terjadi Kalau misalnya dalam kondisi ini mereka bertarung Al Gojo itu menahan mereka agar tidak bertarung Dia lebih peduli pada pengumpulan informasi Informasi tentang Gabimaru Pengalamannya keberadaan Asaimon yang mengawasinya Ataupun tentang gadis itu Lalu dia memutuskan untuk mendapatkan informasi dari Gabimaru Tanpa harus membunuhnya Gabimaru yang tahu kejadian sebenarnya Malah mengajak mereka untuk kerjasama dengan cara berlutut Singkat cerita Gabimaru menceritakan semuanya Yah mereka pasti terkejut dong dengan informasi yang sudah diberikan oleh Gabimaru guys Dengan mendengarkan itu semua Tamiya langsung menyetujuinya Dan berkata Aku ingin menjadi abadi Abadi yang dimaksud olehnya yaitu Dia ingin menjadi legenda dan terus diingat akan namanya sepanjang masa guys Kemudian mereka pun resmi bekerja sama Lalu Mei bangun serta terlihat sudah tumbuh dewasa Apalagi dia bisa berbicara guys Walaupun tidak lancar Kemudian Gabimaru bertanya Apa kamu itu seperti Tencent? Scene berpindah dulu guys Senta merasa aneh dan yakin dengan satu hal Dan berkata Sepertinya tempat ini bukan Shinsengkyo sungguhan Ini lebih mirip seperti agama buatan manusia Istilah Horai, Eishu, ataupun Zazen Kemudian nama Tencent itu semua adalah istilah yang digunakan di berbagai agama Semua elemen campuran berasal dari interpretasi budaya tertentu Artinya mereka berawal dari pandangan agama manusia Moromakia adalah pendiri agama baru yang ingin menggulingkan ke Shogunan Agama yang dia buat mirip seperti tempat ini Itulah alasanku merasa kalau tempat ini kacau Scene kembali ke Gabimaru guys Mei mengatakan Tau, kuat lemah, pikiran tubuh, kuat lemah, tanden putar Mei terus-terusan mengatakan itu Gabimaru dan yang lainnya malah kebingungan dengan apa yang mereka dengarkan Scene kembali ke kelompok tadi yaitu Hoko berkata Tau adalah kekuatan yang mengalir melalui segala sesuatu Semua yang ada di dunia ini diciptakan dengan Tau Scene memperlihatkan Nurgai yang berusaha meminta dilatih kepada Xion Sampai-sampai harus menangis serta melakukan apa saja demi bisa dilatih Kemudian bisa menyelamatkan orang-orang yang dia sayangi Hoko lanjut berkata lagi guys Jika bisa menguasai Tau, kau akan mendapatkan kekuatan dan tubuh layaknya dewa Nurugai dan Xion diserang oleh para monster Dan ini adalah kesempatan Nurugai untuk belajar dari Xion Di sisi Gabimaru juga terlihat banyak banget monster yang menuju ke arah mereka Tapi paling belakang ada seseorang misterius guys Kemudian scene harus berpindah lagi guys yaitu ke Choubei dan adiknya Choubei bertekad mau membunuh Tencent Sepertinya Choubei mengetahui kelemahannya yaitu tubuh bagian bawah Dia mengatakan saat Choubei membelah tubuhnya Tencent berregenerasi dari tubuh bagian bawah Bukan dari kepala ataupun jantung Kemudian Choubei yang lapar mau memakan tangan yang disana Tapi tiba-tiba saja Orang ini berkata Kalau dia diutus oleh Tuan Tencent Untuk menyelidiki manusia yang mendarat di pulau ini Orang ini adalah Doshin Singkatnya begini guys Biar gue jelasin Choucin adalah produk gagal yang tidak punya nalar Sedangkan Doshin adalah murid langsung Tuan Tencent Serta tangan kanannya kemudian melayani dia di istana Doshin ini malah meminta Choubei dan adiknya Untuk kembali ke lubang itu Agar berubah menjadi tang Ya kalau misalnya gue di posisi Choubei Tidak mau juga lah Gitu juga dengan Choubei dan adiknya Doshin yang terpojok langsung Memanggil Shoshin Dan pertarungan pun dimulai Pada akhirnya Choubei menerima luka yang sangat parah guys Judul episode ke-11 adalah Lemah dan Kuat Terlihat Choubei menerima luka yang sangat fatal guys Di saat Doshin mau mengembalikan Choubei ke lubang Choubei terbangun dan langsung menyerang Ini terlihat aneh guys Tenggorokan Choubei bergenerasi Apa ini mungkin efek tubuh Choubei sudah tercampur di lubang itu guys Sepertinya guys Choubei mulai bisa menggunakan tau Doshin merasa Choubei sangat berbahaya Langsung berniat untuk membunuhnya Serangan demi serangan dilancarkan Walaupun tangan Choubei patah Tapi malah bergenerasi lagi guys Tau yang ada pada dirinya semakin besar Choubei sama sekali tidak takut Kalau dia berubah menjadi makhluk yang lain Yang dia takuti cuma satu Saat masih kecil para bandit yang ingin merubah Toma dan Choubei layaknya seorang bandit Dengan cara melukai mereka Dengan tidak diduga Choubei malah dengan berani melukai matanya sendiri Demi melindungi adiknya Kemudian Choubei menyerang tepat di kelemahan yang Choubei perkirakan Yaitu di pusat Choubei perlahan-lahan juga mulai bisa melihat serangan yang dilancarkan Dan pada akhirnya Choubei mencoba menggunakan tau di tangannya Toma melihat kalau tanda yang ada di leher Choubei makin menyebar Dan sekilas bentuknya juga berbeda Choubei merasa khawatir ke kakaknya itu Sin berpindah Tamiya berusaha mempelajari tau Gabimaru terus menghajar para Shoshin Sedangkan Fuji malah menganalisis para monster yang sudah dikalahkan Saat Gabimaru diselamatkan oleh Mei Dia melihat tanda seperti Choubei juga guys Mereka semua terus menghabisi para Shoshin Tapi Doshin yang melihat itu langsung menyerang Doshin ini ternyata mencari Mei Dulu Mei menghilang dari Horai Dan mereka semua bingung karenanya Tuan Rien malah melarang mereka untuk melakukan pencarian Tapi ini merupakan keberuntungan Karena kita dipertemukan kembali kata Doshin Doshin mengajak Mei untuk kembali Karena mereka semua membutuhkan Mei Gabimaru yang melihat Mei menangis Langsung melindunginya Dari raut wajahnya Mei sepertinya tidak ingin kembali ke Horai Alasan Gabimaru melakukan ini adalah Dia tidak mau melihat Mei menangis lagi Doshin ini malah terlihat menjadi dua Dan para Shoshin lain berdatangan guys Serangan pun dimulai Mereka berdua saling menyerang musuh Salah satu Doshin bertanya Kenapa mereka melindungi Mei Padahal dia tidak memiliki hubungan satu sama lain Gabimaru menjawab Melindungi orang yang kesulitan itu wajar Ternyata terbongkar alasan Mei ingin dibawa pulang guys Agar Mei bisa dijadikan bahan latihan Doshin berkata Ada lima tahap latihan untuk mempelajari tau Doin Tai Shoku Shuitsu Shuten Lalu yang paling terpenting adalah Bochujutsu Bochujutsu adalah latihan yang membutuhkan lawan Karena melibatkan sirkulasi pergabungan antara Yin dan Yang Dukannya adalah hubungan seksual Doi dan Tai Shoku Digunakan untuk melatih tubuh dan pikiran Lalu Yin dan Yang dari keduanya akan bergabung untuk bersikulasi Ini adalah Bochujutsu Tuan Tencent adalah sosok tertinggi yang bisa mensirkulasikan aliran Yin dan Yang Dengan sendirinya tanpa perlu Bochujutsu Melakukan itu berulang kali bisa membuat tau meningkat Mereka berlatih selama beribu-ribu tahun agar mencapai tau tertinggi Doshin ini adalah seorang laki-laki guys Beda dengan Tuan Tencent yang bisa berubah menjadi wanita ataupun laki-laki sesukanya Makanya mereka membutuhkan Mei untuk melakukan latihan itu Yaitu hubungan intim agar tau mereka meningkat dan lebih kuat Dulu Mei dikasih pilihan guys Mau menjadi alat latihan atau mati dengan sengsara Sedangkan luka yang didapatkan oleh Mei bentuk siksaannya yang didapatkan dulu Serta Mei dianggap makhluk rendahan Karena cuma bisa menjadi wanita Walaupun dia keturunan Tencent Gabimaru dan Tamiya sangat marah mendengar alasan mereka ingin membawa Mei ke Horai Tamiya melawan Doshin serangga Sedangkan Gabimaru melawan Doshin yang satunya lagi guys Setelah mengeluarkan ninjutsunya Gabimaru terus berpikir cara menggunakan tau Tapi Fuji tiba-tiba berkata Untuk melihat tau dibutuhkan keseimbangan antara kekuatan dan kelemahan Simpelnya adalah untuk Gabimaru harus melemahkan hatinya Kemudian Mei berkata Kuat adalah buah dari kelemahan Lemah adalah benih dari kekuatan Terlihat sekilas Gabimaru mengingat perkataan yang sangat sama Dengan ucapan Sagiri Bisa kita simpulkan guys Gabimaru mulai mengerti konsep tau itu Gabimaru mulai maju dan bisa menghindar Dari serangan yang berbentuk tau itu Terlihat bentuk tau Gabimaru sangat besar Dengan sekejap Gabimaru langsung melakukan hal ini Doshin yang merasa bahwa sampai segini berkata lagi Termasuk aku Tiga Doshin diperintahkan oleh Tencent untuk memata-matai manusia Terlihat di sisi lain Sagiri dan teman-temannya sudah sampai di gerbang Horai Sedangkan Nurugai dan Shion berhasil mengalahkan para monster yang menyerang mereka Lalu tiba-tiba saja terjadilah Di saat Sagiri dan yang lainnya sudah masuk ke Horai Di sana ternyata sudah ada yang menunggu mereka Secara cepat kepala Hoko terpotong dari jarak yang sangat jauh Melanjutkan episode ke-12 Dimana Shion di episode terakhir ini sangat membantu mereka Dia langsung menyuruh mereka untuk memotong akar bunga yang ada pada Senta Hal itu kemungkinan bisa menyelamatkan Senta guys Shion menyadari kalau musuh yang dia lawan sama dengan makhluk yang pernah membunuh muridnya Yaitu Tenza Selama datang ke sini Ternyata Shion perlahan-lahan mempelajari cara membunuh makhluk abadi Ternyata Shion juga sudah bisa menggunakan tau guys Simpelnya Shion bisa membunuh makhluk abadi itu Ataupun Tencent cukup dengan memotong jiwa musuhnya Judul episode terakhir adalah Mimpi dan Realitas Sagiri dan yang lainnya sudah menjauh dari pertarungan Terlihat akar bunga di tubuh Senta sudah dipotong Dan bunganya berhenti tumbuh Shion yang melawan Tencent dia mengeluarkan jurus pedangnya satu persatu guys Sedangkan Tencent juga balik menyerang Sampai-sampai beberapa bangunan hancur Dan membuat Sagiri dan yang lainnya harus lari makin jauh Dengan tusukan dari Shion Tencent juga tidak bisa bergenerasi lagi Tapi satu persatu bunga malah tumbuh di tubuh Shion akibat serangan yang dia terima Shion kehilangan cukup banyak darah Sagiri yang melihat Shion kewalahan Ingin ikut membantu Dan Nurugai juga ingin melakukan hal yang sama Sedangkan Yuzuriha malah tidak ingin ikut Akibat tenaganya sudah habis terkuras Lalu Nurugai malah memeluk Yuzuriha dan juga Sagiri Dengan bertujuan mengalirkan taunya ke mereka Dia bisa melakukan ini saat masih kecil Dan Shion menyadari hal itu saat melatih Nurugai Ya walaupun dia belum sepenuhnya menguasai hal itu guys Akhirnya mereka bertiga berkumpul Kemudian Sagiri memberitahu kelemahan Tencent yaitu tendennya Jika berhasil menyerang intinya kita bisa mengalahkannya Di sini Sagiri dan juga Yuzuriha menggunakan perban Dan juga lendir untuk mencegah goresan dari serangan Tencent Sagiri dan juga Yuzuriha memutuskan untuk menyerang dari depan Sedangkan Shion ditugaskan untuk menyerang dari arah belakang guys Kemudian Shion pun setuju dengan rencana Sagiri Dengan kerjasama yang sangat baik Shion berhasil memotong kedua kaki Tencent Yuzuriha dari kejauhan mengamati Tencent Dan ternyata dia melihat kalau regenerasinya Tencent makin lambat Terlihat Sagiri kembali muntah darah Shion juga makin banyak kehilangan darah Apalagi sekarang Tencent menyerang dengan sangat membabi buta Tapi Shion tidak peduli dengan hal itu Mati sekalipun dia rela Asalkan bisa mengalahkan makhluk abadi itu Shion terus mendekati Tencent dengan sekaligus juga mengayunkan pedangnya Dengan bantuan Sagiri akhirnya Shion berhasil berada di atas tubuh Tencent Dan bersiap menebasnya Sedikit demi sedikit Shion memusatkan energi dan juga jiwanya di satu serangan ini guys Tapi di saat Shion mau menyerang dia mulai ragu Dalam hati dia berkata Apa ini benar-benar kelemahannya Menurut Sagiri itu sumber kekuatannya Tapi Shion tidak merasakan gelombang yang kuat Namun tiba-tiba saja Senta muncul dan berteriak Lalu berkata Ofula Jika monster itu menjadi tumbuhan Maka tendennya adalah bijinya Pusatnya nutrisi untuk bunganya di tengah kelopaknya Itu kelemahannya Dan serang itu Shion Kata terakhir yang diucapkan oleh Tencent sebelum dia mati adalah Aku sudah menunggu selama seribu tahun Terima kasih Sekarang Tencent benar-benar berhasil dikalahkan Pemandangan yang penuh dengan bunga indah pun bermunculan Terlihat Senta sudah sangat sekarat Semua orang mengkhawatirkan Senta Di sini Yuzuriha cuma punya satu salap Untuk bisa menyelamatkan salah satu dari Senta dan juga Shion Yuzuriha dengan tegas berkata Salap ini sebaiknya digunakan untuk Shion Senta kamu juga pasti sudah tahu Kalau kamu tidak bisa selamat Kau sudah tidak perlu lagi memikirkan peran Dan juga harga diri samuraimu Kau sudah bisa tenang sekarang Selama hidup kau membohongi dirimu sendiri kan Jadi di akhir hidupmu ini Pikirkan saja apa yang kau sukai Kemudian di akhir Senta tewas dengan senyuman Serta dipelukan Yuzuriha Sin berpindah ke Gabimaru dan juga yang lainnya Mereka berada di sebuah gua di tengah lembah Gabimaru sama sekali tidak ingat apa yang sudah terjadi Sin kemudian kembali ke Sagiri Yang dimana mereka masuk ke kastil untuk bersembunyi Dan menganalisis semua informasi Di sisi lain Choubei sepertinya lagi menuju ke suatu tempat dengan arahan monster yang sudah dia kalahkan Sekarang mereka membahas tentang ramuan keabadian Apalagi Gabimaru pernah berkata Kalau ramuan itu ada dan kepala desanya itu abadi Namun Yuzuriha malah memantahnya Dan berkata Itu cuma ilusi Itu adalah genjutsu yang biasa digunakan Sinobi Itu bertujuan mendapatkan kendali penuh atas mereka saat masih kecil Dan yang anehnya lagi Gabimaru di usianya itu tidak mungkin punya seorang istri Apalagi Sinobi hanyalah bidak Butuh motivasi keras agar dia bisa dikendalikan oleh orang lain Dan sepertinya apa yang sudah dikatakan oleh Yuzuriha benar semua guys Semua dari ingatan dan juga ekspresi Gabimaru menunjukkan kalau dia sudah terkena ilusi dari kepala desa Dan sekarang Gabimaru kembali menjadi sosok seperti dulu guys Dan dia cuma mengingat kalau dia adalah seorang samurai terkuat di desanya guys Di sini Gabimaru malah berpura-pura kenal sama Mei dan juga yang lainnya Agar dia tidak dicurigai dan mengumpulkan informasi yang penting Karena ingatan dia sebelumnya sudah menghilang dan dia tidak menyadari apapun sama sekali guys Saat Mei bertanya tentang keadaan Gabimaru Mei malah takut Sagiri merasa sangat khawatir dengan keadaan Gabimaru Dan kemudian episode terakhir pun berakhir di sini Nah gimana nih teman-teman semua episode kali ini sangat seru bukan? Dan yang pastinya dari episode pertama sampai episode ke-13 ini sangat-sangat panjang Dan gue yakin teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir ini Bakalan dimudahkan rezekinya Mantap banget nih kalian bisa nonton video ini dari awal sampai akhir Padahal video ini berdurasi 1 jam lebih guys Oke gue sangat apresiasi untuk kalian semua yang sudah menonton ya guys ya Jangan lupa support channel gue dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share Agar gue makin antusias lagi untuk buat alur cerita anime yang lainnya Apalagi seperti video yang sekarang yang sangat panjang guys ya Jangan lupa juga nonton video gue yang sudah gue upload di channel ini juga Kalian bisa langsung cek saja ya guys ya Sampai jumpa di season keduanya ya guys ya Gue Shawwal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax